Hehehe, ini aku Bleepy. Hari ini kita akan bertemu makhluk-makhluk laut yang menakjubkan. Ini pasti hebat. Ayo kita lihat mereka. Hai, aku Bleepy. Lihatlah di mana aku berada. Ya, aku berada di Marina. Ya, Marina adalah badan air tempat kapal-kapal ditambatkan. Keren sekali. Hei, coba lihat ini. Wow, hari ini kita sedang berada di pusat biota laut di Bellingham, Washington. Kau dan aku akan belajar banyak tentang beberapa makhluk keren dan juga ikan. Iya, aku suka ikan. Wuhu, ayo. Wow, oh hai, siapa namamu? Hai, nama ku Cassie. Siapa namamu? Senang bertemu denganmu, Cassie. Nama ku Bleepy. Kau sedang apa? Aku sedang melukis beberapa sahabat lautku di langit-langit ini. Wow, apakah yang di sana itu hiu? Ya, kau benar. Mereka hiu lumpur. Wow, hebat. Itu lukisan yang sangat bagus. Hei, apakah aku boleh menjelajahi pusat biota laut ini? Tentu, silakan. Wow, coba lihat tempat ini. Wow, mempelajari tentang kehidupan laut pasti sangat menyenangkan. Iya, ayo. Wah, lihat itu. Kalian melihatnya? Itu adalah ikan skate. Mereka sulit sekali dilihat karena mereka pandai membaur dengan bebatuan yang ada di sekitarnya. Ya, persis seperti aku yang berbaur dengan makhluk-makhluk ini karena sama-sama berwarna oranye. Ikan skate ini berbaur dengan bebatuan. Dan ini dinamakan kamuflase. Woohoo. Ya, ini membantunya terlindungi dari serangan pemangsa. Wow. Wow, coba lihat tangki yang ini. Oh, sepertinya ada beberapa ikan lucu di sana. Halo, hai. Wow, mereka hanya berenang-renang dan kelihatannya bersenang-senang juga. Oh, ada apa lagi di sana? Oh, itu sepertinya rumput laut. Dan beberapa bebatuan. Ya, Casey bilang ada belut juga di sini. Wow, dia akan memberi makan mereka. Ya. Hei, Blipi. Kau sudah menemukan belut serigala? Dia sedang bersembunyi di dalam sarangnya. Kadang kalau dia lapar, dia akan keluar untuk menyapa. Wajahnya terlihat cemberut, tetapi dia sebenarnya adalah temanku. Kadang-kadang dia suka perutnya digaruk dan diberi camilan. Favoritnya adalah udang. Lihat apa dia mau makan. Wow. Hewan-hewan di sini keren sekali. Aku suka mereka semua. Wah, coba lihat. Wow. Di dalam ember ini ada yang namanya kepiting kelp. Wow, kalian melihatnya? Wow, coba lihat. Aku akan memindahkan rumput laut ini. Wah, itu dia. Wow. Hal menarik tentang kepiting kelp ini adalah kemampuannya untuk berkamuflase. Ya, dia berkamuflase dengan memakan sesuatu. Jika dia makan sesuatu berwarna coklat muda, maka warna tubuhnya akan menjadi coklat muda juga. Atau jika dia memakan sesuatu yang berwarna coklat gelap, seperti rumput laut ini, maka dia akan membaur ke rumput laut berwarna coklat gelap itu. Wow, keren bukan? Oh, lihat. Ada udang. Halo, udang. Kau lucu sekali, ya. Apa kau mau dibelai? Ya? Nah, sudah. Ya. Ya, itu dia. Oh, dia lucu sekali. Hei, ngomong-ngomong soal udang, coba lihat. Wow, apakah terlihat seperti seekor udang? Ya, sebenarnya ini kulit udang. Wow. Ya, jadi udang dan kepiting itu bisa merangkas. Ya, itu adalah saat kulit luar mereka atau cangkang, ya, terlepas dari tubuhnya. Dan ini, oh, ini hanyalah sebuah kulit udang saja. Karena kulit ini lepas dari tubuhnya. Oh, lihatlah makhluk ini. Wow, mereka lah yang disebut gelomang. Wow, ya, mereka adalah kepiting yang hidup di dalam cangkang. Wow, coba lihat apa yang terjadi jika aku mengangkat mereka. Mereka akan masuk ke dalam cangkangnya. Baiklah. Wow, kalian lihat itu? Wow. Ya, tadinya mereka ada di luar cangkang. Tetapi sekarang mereka di dalam cangkang untuk melindungi diri mereka. Oke, aku akan taruh mereka pelan-pelan di sini. Wow, coba lihat tangki ini. Sepertinya ada beberapa ekor kepiting di sini, ada beberapa ekor ikan, dan ada banyak hal bagus di sini. Ada banyak rumput laut. Oh, kalian lihat semua ikan di bawah sana? Halo, ikan. Hei, apa kalian lapar? Iya, coba lihatlah. Aku punya makanan yang sangat enak untuk ikan-ikan ini. Ya, sebenarnya ini adalah makanan padat nutrisi untuk ikan-ikan ini. Ya, hampir sama seperti sayuran untuk kau dan aku, kau tahu? Sayuran sangat baik untuk kita. Baiklah, ini makanan kalian. Baiklah, ini dia. Wow, lihatlah semua kerang ini. Mereka sangat cantik. Yang ini sangat besar. Lihatlah. Wow, hampir sebesar telapak tanganku. Wow. Oke. Wow, yang ini sangatlah mengilap. Wow. Oh, dan yang ini sangatlah runcing. Hahaha. Wow. Oh, yang ini juga runcing, dan duri-durinya sangat kecil, ya. Hahaha. Wow, ini keren sekali. Oh, hei. Apa ini, ha? Sepertinya ini sebuah boneka binatang, dan ini adalah boneka ikan pari. Hii. 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 Aku punya ide, bagaimana kalau kita eksplorasi area ini, dan mencari lebih banyak boneka binatang. Haha. Oh. Lihat itu. Seekor penyulaut raksasa, ya. Wow. Penyulaut sangatlah keren. Mereka terlihat begitu anggun saat berenang di dalam air. Mengepak. 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 Hii. Mereka lucu sekali. Oke. Diam di sini, ya. Wow. Coba lihat ini. Ada dua ekor ikan salmon. Wow. Sepertinya yang satu sedang bertelur, dan yang seekor lagi tidak. Wow. Lihatlah salmon ini berenang. Wow. Salmon adalah ikan yang luar biasa. Mereka bisa menjadi sangat besar. Ya. Ukuran ikan yang ini tergolong kecil di alam liar. Oke. Aku akan meletakkan mereka di sini, supaya mereka tidak jatuh. Wow. Ini singa laut raksasa. Ya. Ini singa laut yang berukuran kecil sekali. Tapi mereka bisa menjadi sangat besar. Dan suara mereka seperti... Hehehe. Mereka lucu sekali. Oh, kau sangat manis. Baiklah. Aku akan meletakkan kau di sini, ya. Wow. Kalian menemukannya lagi. Wow. Seekor tiram raksasa. Lihat. Dia memiliki cangkang yang keras. Ya. Wow. Lihat. Cangkangnya membuka. Kalian tahu apa yang ada di dalamnya? Ya. Ada mutiara. Wow. Mutiara ini sangatlah cantik. Wow. Dan berkilauan. Aku dengar kalau mutiara sebenarnya terbentuk akibat iritasi. Aku rasa itu benar. Wow. Lihat di bawah sana. Wah. Wah. Ada cangkang lagi. Ya. Dan ini adalah kelomang. Ya. Coba lihat. Ada kepiting. Dan dia masuk ke dalam cangkangnya untuk melindungi diri mereka. Kalian lihat? Ya. Dia berjalan seperti ini. Lalu dia akan keluar. Blup. Kemudian dia merangkak. Dan kembali ke dalam lagi. Hoho. Oke. Aku akan meletakkanmu di sini ya. Ya. Itu dia. Hoho. Wow. Masih ada lagi. Ya. Ini adalah seekor ikan. Dan kalian lihat tubuhnya yang rata. Ya. Ia berbaring rata. Dan ada sepasang mata di atas tubuhnya ya. Ya. Dan dia hanya bersantai di dasar laut saja. Ini adalah ikan halibut. Ikan halibut bisa menjadi sangat besar. Ya. Nah kalau yang ini halibut yang masih kecil. Wow. Ini lucu sekali. Apa? Kalian tahu hewan apakah ini? Ngiui. Miee. Ya. Itulah petunjuknya. Ya. Ini adalah kuda laut. Ya. Rupanya seperti seekor kuda ya. Oh. Dengan ekor kecil yang melingkar. Coba lihatlah dia punya apa. Dia punya sebuah kantung kecil. Ada bayi-bayi kuda laut di dalamnya. Wow. Hei. Wow. Ya kau sangat warna-warni. Oh. Oke. Mari kita lihat yang lain. Wow. Ada dua lagi. Ya. Lihatlah ini. Ada paus pembunuh. Ya. Seekor orka. Wow. Mereka lucu sekali. Wow. Ada gurita. Gurita ini sangatlah cerdas, teman-teman. Ya. Dan mereka memiliki delapan tentakel yang sangat panjang. Wow. Dengan alat pengisap di bawahnya untuk memegang sesuatu. Oke. Silakan kembali ke tempatmu. Oh. Oh. Sepertinya juga ada ikan paus di sini ya. Oh. Ya. Ukuran ikan paus bisa sangat besar. Mereka luar biasa besar dan mereka menghirup udara. Oh. Ya. Mereka menghirup udara lalu mereka menyelam ke dalam air dan berada di sana untuk waktu yang sangat lama. Oh. Hey. Lihat. Ada ikan paus beluga. Wow. Warnanya sangat terang dan putih. Dia tampak seperti saju. Ya. Paus beluga ini sangatlah senang berada di air yang amat-amat dingin. Hahaha. Woo. 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 Wow. Coba lihat ini. Hei. Apa ini? Ini salah satu perangkap kepiting kami. Dan kami menangkap banyak kepiting hari ini. Iya. Benar. Mereka banyak sekali ya. Hah? Kepiting jenis apakah ini? Ini adalah kepiting batu. Dan mereka mirip seperti kepiting Dungeness. Apakah kau pernah melihat kepiting Dungeness? Ya. Mereka sedikit lebih besar bukan? Oh benar. Kalau yang ini sudah hampir dewasa. Wow. Bisakah kau mengeluarkan seekor dan melihat lebih dekat? Aku bahkan bisa mengeluarkan dua. Dan kita akan lihat yang mana jantan dan yang mana betina. Oke. Kedengar aja menyenangkan. Wow. Coba lihat. Ada dua ekor kepiting di sini. Oke. Bagaimana kau membedakan mana yang jantan dan mana betina? Oh itu pertanyaan bagus yang sering ditanyakan padaku. Jadi pertama-tama kita lihat kepiting yang betina. Kita lihat perutnya. Kita balik perlahan seperti ini. Dia menjadi agak tenang. Lalu kita cari sebuah bentuk segitiga yang lebar di sini dibanding yang jantan. Itu karena dia akan mengerami telur di dalam perutnya ini. Dia butuh ruang ekstra yang jantan tidak butuh. Oke. Jadi yang ini adalah betina dan yang itu jantan. Kau benar, Blipi. Wow. Coba lihat. Wow. Itu keren sekali. Dan aku suka meniru kepiting. Belajar tentang biota laut itu sangatlah menyenangkan, bukan? Ya. Sungguh luar biasa. Melihat ikan-ikan lucu tadi dan semua makhluk itu. Wow. Luar biasa bagaimana mereka bisa hidup di dalam air. Sementara kau dan aku hidup di darat. Ya. Sangatlah penting bagi kita semua untuk tetap menjaga air tetap bersih. Ya. Baiklah. Ini adalah akhir dari video ini. Tapi jika ingin tonton videoku yang lain, kalian bisa tinggal mencari nama aku. Maukah kalian mengejar nama aku bersama? B-L-I-P-P-I. Blipi. Bagus sekali. Ya, baiklah. Aku akan terus belajar. Nah, aku punya penyemprot yang sangat keren di sini. Dan aku akan menyedot airnya. Baiklah. Sekarang ini penuh dengan air. Apa kau siap? Biasanya saat aku menyemprotkan ini, itu menyembur keluar sangat jauh. Dan sekarang... Itu air yang banyak sekali. Sangatlah menyenangkan bermain dengan semua mainan itu. Dan melihat apa yang dilakukan air saat udara datang sangat cepat dari bawah. Tapi tujuan dari tempat ini bukan untuk bermain dengan mainan. Kita harus memakai tubuh kita dan kita terbang ke udara. Jadi, ayo belajar cara melakukannya di dalam kelas. Wow. Baiklah, kita harus apa? Hai, Blipi. Kita akan melihat sebuah video singkat mengajarimu sebuah yang harus kau tahu. Lalu, kita akan terbang. Luar biasa. Baiklah, kurasa kita akan menonton video. Wow, video yang sangat keren. Baiklah, Blipi. Sekarang kau tahu cara untuk terbang, kan? Ya, kedengarnya bagus. Ada beberapa pertanyaan. Oke. Apa ini? Luruskan kakimu. Bagus. Bagaimana dengan ini? Tekuk kakimu. Dan yang itu untuk bersantai sedikit. Bagus. Aturan nomor satu. Angkat dagu. Baiklah. Kau terdengar siap untuk beraksi? Ayo pakai semua peralatanmu. Ambil helm, kacamata, baju terbang. Baiklah. Ayo bersiap. Aku akan memakai semua alat pelindung diri. Lalu, kita bisa terbang. Iya. Baiklah. Sepertinya ada banyak peralatan yang harus kupakai. Sepertinya di sini ada baju terbang, helm, kacamata, dan penyumbat telinga. Oke. Tiga, dua, satu. Lihatlah. Iya. Bagaimana penampilanku? Aku siap untuk terbang. Ayo kita ke ruang penerbangan. Sampai jumpan. Sampai jumpa. selamat menikmati ini penerbangan tinggi disini kita akan terbang sangat tinggi wow itu luar biasa oke sekarang ayo biarkan para ahli beraksi ya ini akan luar biasa wow lihat seluruh mesin itu wow itu sangat besar oke di akhir mulai selamat menikmati wow lihatlah aksinya ha 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 wow itu sungguh sangat gila apa kau lihat dia naik lalu turun lalu berputar-putar dan bergoyang hanya bercanda dia tidak bergoyang dia tetap tenang dan kalem ya itu sangat keren aku sangat senang dan saat aku ada di dalam ada banyak sekali udara yang mendorong dada dan tubuhku dan saat aku menjauh aku turun ke bawah tapi saat aku mendekat aku melayang naik ya karena ada lebih banyak area permukaannya wow itu sangat menyenangkan ha ha aku tidak sabar untuk melakukannya lagi ha ha Libby aksimu sangat bagus kami punya sertifikat penerbangan untukmu dan kami akan senang menyambutmu kembali untuk belajar lebih banyak trik wah sertifikat penerbangan ya bagus sekali terima kasih banyak ya wow aku baru dapat sertifikat penerbangan karena aku menyelesaikan satu penerbangan di iFly ya hehehe wuhuhuhuhuhu aku sungguh sangat senang berada di terjun payung dalam ruangan iFly di Seattle, Washington wuhuhuhu sangatlah keren saat aku didorong udara dari bawah dan membuatku merasakan seperti apa rasanya terbang wow wow hahahaha itu sangatlah menyenangkan tapi ini adalah akhir dari video ini tapi kalau ingin menonton videoku yang lain kalian hanya perlu mencari namaku maukah kalian mengejar namaku bersama siap B-L-I-P-P-I Blippi kerja bagus baiklah sampai nanti dadah wow hahahaha B-L-I-P-I come on everyone let's make learning fun B-L-I-P-I B-L-I-P-I so much to learn about it'll make you wanna shout B-L-I-P-I hehehe ini aku B-L-I-P-I dan hari ini kita ada di pertanian tanaka di Irvine, California pertanian tanaka ya ini pertanian dimana kalian bisa memetik buah dan sayur sendiri iya hari ini kita tidak usah ke toko klontong tapi kita langsung ke pertaniannya ini dia wow lihatlah sepertinya ada traktor dan juga dua kereta ya ayo hahaha di pertanian tanaka ini kalian bisa naik traktor di tour traktor pertanian tanaka haha aku sangat bersemangat wow hei lihat hei kau siapa hai aku petani Kenny ooh petani Kenny senang bertemu denganmu aku B-L-I-P-I apa pekerjaanmu di sini hai aku mengerjakan semuanya mengemudikan traktor dan mengajakmu berkeliling wow apakah kita bisa berkeliling tentu naiklah haha baiklah ayo wow wow coba lihat aku ada di kebun wortel ya baiklah melangkah ke sini lihat warna hijau di sini ini bagian dari atas wortel ya ini tidak dimakan karena wortelnya ada di dalam tanah karena itu mereka disebut sayuran akar oke untuk memilih wortel kita harus menemukan wortelnya di sini ayo kita pinggirkan ini dulu wah di sini ada banyak ya ya lihat warna oranye ini ya ini adalah wortel tapi mereka terjebak di bawah sini jadi ayo kita ambil garpu rumput raksasa ini wah mirip garpu kecil ya tapi ini jauh lebih besar lalu ayo kita uraikan tanahnya wow lalu kita harus mencabut eh ada satu di sini wah lihatlah ini kita dapat wortel wow haha ya haha keren sekali aku suka wortel warnanya oranye aku suka menembakannya di salad kue wortelku bahkan juga di sup hmm ini enak sekali dan membantu mata kalian melihat di malam hari wow keren sekali hehehe hey sebenarnya ada hewan yang sangat suka sekali makan wortel apakah kalian bisa menebaknya ah ayo kita cari oh kelinci yang lucu haha oh lihat ini kelinci yang lucu wow nama kelinci ini adalah Andy keren wah kira-kira dia mau makan wortel tadi atau tidak ya silahkan Andy hah mungkin Andy tidak lapar tidak apa-apa kita turunkan Andy sekarang turunlah oke bagus sekali Andy wow aku suka kelinci mereka sangat lembut hei ini peanut butter dan yang itu namanya jelly oh ada satu lagi oh liatlah mereka oh hei ini dia tidak apa-apa ya wow kalian lihat ayam ini ini adalah ayam modern game ya ya mereka masih bertelur meskipun mereka sangat kecil hiya liatlah dia hei kau manis sekali wow keren oke kita turunkan peanut butter agar dia bisa makan ulat hongkong disini ya hi 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 oke turunlah oh oh dan ayo kemarilah oh oh ada sesuatu yang ingin kutunjukkan wow disini ada beberapa butir telur ya ayam bertelur wow wow ada satu butir dua butir tiga butir dan empat butir ini dua butir telur yang besar dan ini adalah dua butir telur kecil tapi dua ini bukanlah telur ayam modern game telur ini terlalu besar untuk ayam itu kau tahu oke kita kembalikan telur ini dan ayo kita kembali melihat ayamnya lagi haha ayam ini sangat suka kudapan mereka haha wah hei wah kalian lihat ini ini adalah wortel hi 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 ya warnanya adalah oranye aku suka warna oranye salah satu dari dua warna kesukaanku haha uh dan ini adalah bawang bombay wow besar sekali bawangnya ya haha dan lihatlah ini ini juga bawang ya tapi ini disebut dengan bawang daun dua-duanya bawang tapi keduanya sangat berbeda haha wow ini adalah romain aku suka romain sangatlah sehat aku suka menambahkannya di salad wah dan ini adalah bit wow ini adalah bit emas dan ini adalah bit biasa haha huh sini lihat ini lucu sekali ini adalah lobak kalian lihat warnanya ini adalah warna merah pink ya benar ya aku suka sekali warna ini wow hey yang ini bayam ada dalam wadah kecil wadah transparan ya bayam itu hijau sepertinya ada banyak sayur yang berwarna hijau ya nah lihat nah coba lihat lobak ini ya bagian yang dimakan warna paling merah pink ini tapi bagian dari atas ini adalah memakai fotosintesis untuk menumbuhkan lobaknya dan ini warnanya hijau tapi tidak untuk dimakan wow kale kalian harus coba keripik kale kapan-kapan ya seperti keripik biasa tapi lebih sehat wah apakah ini stick drum hahaha bukan ini yang namanya tebu wow ini sungguh luar biasa wow ini adalah terong jepang ya wah warnanya ungu warna ungunya sangatlah gelap wow sangat keren dan juga sehat oh disini ada seledri hijau juga ada kembang kol hmm oh jangan lupakan summer squashnya ya ya wah disini juga ada paprika hijau ya ini persis di sebelah paprika merah lihatlah ini ya merah hijau merah hijau haha kita kembalikan ini disini ya oh terakhir tapi tidak kalah penting ada jagung di bonggolnya aku suka jagung haha baiklah baiklah blipi kita sampai oh iya aku tidak sabar lagi wow aku penasaran jenis makanan apa ini oke mari kita lihat baiklah kita bisa turun lewat sini oke yang ini ya baiklah wow apa ini ini adalah semangka semangka ya wow sepertinya ada dua jenis disini iya ada semangka yang bulat kecil itu semangka kuning oke dan semangka yang lonjong besar itu semangka merah berbiji wow apakah boleh kita ambil iya ayo kita cari yang bisa diambil oke jadi bagaimana dengan semangka kuning di tengah ini oke yang ini ya oke bagaimana caranya tarik saja dan nanti langsung lepas oh hey aku berhasil saat sudah matang akan langsung lepas wow coba lihat ini semangka ini bentuknya lingkaran atau bola hahaha oke baiklah biar aku ambilkan semangka merah yang satu ini oke wah semangkanya besar sekali wow bentuk apakah ini menurutku bentuknya bulat ya itu berbentuk bulat memanjang haha atau lonjong haha baiklah nah apa bisa kita letakkan di bawah sini oke wah ini bagus sekali oke baiklah baiklah jadi ini semangka normal dan kita tahu bahwa warna bagian dalamnya seperti apa tapi kita harus membuka dan memeriksanya kan untuk melihat penampilannya wow wow iya berwarna hijau di luar dan berwarna pink kemerahan di dalamnya wow dan kalian lihat bijinya ini ada biji hitam dan biji putih wow oke tapi karena semangka ini terlihat agak berbeda apa yang membuatnya berbeda? daging buahnya berwarna kuning oh masuk akal iya karena namanya semangka kuning apa bisa kita buka sekarang? ya ayo kita buka dan lihat semangkanya mudah dibuka saat sudah matang ya wow aku belum pernah melihat semangka seperti ini sebelumnya lihat ini berwarna kuning wow baiklah ayo kita bandingkan kuning merah kuning merah keduanya pasti enak haha wow wow ayo kita cicipi hmm hmm ini manis aku suka rasa semangka kuning ini hmm 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 apa warna semangka kesukaanmu? kesukaanku warna kuning hmm rasanya agak berbeda tapi sangat enak hmm hmm ya agar kalian tahu rasanya sangat enak hmm hmm kalian mau coba? hahaha wuuu strawberry hmm 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 tempatlah enak ayo kita petik beberapa buah strawberry oke kalian lihat wadahku ini ini namanya wadah clam shell ya 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 kalian tahu clam artinya remis? ya remis adalah kerang-kerangan dan bentuknya seperti ini uh 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 oke ayo petik 20 strawberry wow banyak sekali pohon stroberinya oke siap 1 1 2 3 4 5 5 6 7 wow 8 8 9 10 stroberi oke kita sudah separuhnya 11 12 15 kurangi 1 11 haha 12 13 14 15 15 16 17 hampir selesai 18 18 19 yang terakhir 20 20 20 stroberi dalam wadah clam shell kita kerja bagus hehehe wuuhu 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 sehr wuuhu will mudah 就是 Ouah maaf wuuu wuuhuhu wuuhy wuuhu wuuhu wuuhe wuuhu 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 wuhu wuuhu wuuhu Jalur ladang tebu. Jalur ladang tebu? Kau dengar itu? Oh, kalau begitu pasti ini adalah tanaman tebu. Wow, oke. Baiklah, petani Kenny. Sekarang kita mau apa? Kita akan memotong sedikit tebu. Oke. Wow. Hei, ini tanaman tebu. Cari batang yang bagus. Wow, wow. Pisaunya tajam sekali. Dia memotongnya begitu saja. Wow, tebu dipakai untuk apa saja? Kau bisa langsung mengisapnya, memerasnya, dan membuat seri tebu. Memasak pakai tebu. Apakah gula dibuat dari tebu? Ya. Wow, tebu menghasilkan gula ya. Wow. Oke. Wow, lihat itu. Biasanya kau bisa potong kulitnya dan kunyah isinya. Wow, jadi ini bisa langsung dikunyah ya? Iya. Oke. Wow, kalian harus berhati-hati setiap kali memakai pisau. Benarkan orang dewasa? Hanya orang dewasa yang boleh memakai pisau. Wow, baiklah. Kelihatannya itu enak. Kau bisa mengunyah ujungnya. Oke, ayo kita coba. Aku suka tebu. Wah, lihat ini. Wah, ini adalah tanaman raksasa. Dan ini sebenarnya adalah bunga. Ini bunga raksasa. Dan bunga ini disebut dengan bunga matahari. Wah, kalian tahu kenapa namanya bunga matahari? Ya, karena terlihat seperti matahari. Wow. Dan bunga matahari menghasilkan biji. Hmm, enak. Biji-bijian sangat sehat. Ya, senang sekali bisa belajar tentang buah-buahan, sayur-sayuran, dan biji-bijian bersama kalian di Pertanian Tanaka di Irvine, California. Baiklah, ini adalah akhir dari video ini. Tapi kalau ingin menonton videoku yang lain, kalian hanya perlu mencari nama aku. Maukah kalian mengejar nama aku bersama? Siap? B-L-I-P-P-I-B-L-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I-P-I. Bagus sekali. Baiklah, sampai jumpa lagi. Dadah. selamat menikmati